Aparat Polsek Pademangan, Jakarta Utara, Sabtu 20 Agustus, meringkus tiga pelaku pengedar uang palsu di Mangga 2 Square, Pademangan. Dari tangan pelaku, polisi menyita ratusan lembar pecahan uang Rp50.000 senilai Rp10.000.000. Tiga tersangka, masing-masing Alwan Kobi, 49 tahun, Andi Ikran, 38 tahun, dan seorang ibu rumah tangga bernama Hani, 55 tahun. Wakab Polsek Pademangan, AKP Deddy Kurniawan menjelaskan, pengungkapan kasus uang palsu ini berawal dari tertangkapnya Hani di sebuah restoran di pusat perbelanjaan Mangga 2 Square. Menurut Wakab Polsek, tersangka Hani ditangkap petugas yang menyamar sebagai konsumen yang pura-pura akan menukarkan uang. Dari tangan Hani, polisi menemukan 43 lembar uang palsu pecahan Rp50.000. Dari pengembangan selanjutnya, petugas berhasil menangkap dua pelaku lainnya. Wakab Polsek mengatakan, kasus ini masih terus ditelusuri untuk mengungkap jaringan peredaran uang palsu. Dari Jakarta Utara, Yahya Abdul Hakim, Poskota TV melaporkan.